Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron love story the series Yang tayang siap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan Nah guys di adegan pertama kita pun bakal disuguhkan lagi dengan adegan-adegan yang sangat begitu menegangkan lagi Di adegan pertama kita pun diperlihatkan dimana kali ini Ken pun sedang bertemu dengan supplier lama Karena supplier lama ini merasa kecewa atas kinerja dari PT Arga Group tersebut semakin merosot Karena memang kali ini supplier ini telah mengkomplain dan mengklaim tentang kerjasamanya bersama Arga Group Dan tentunya kali ini supplier lama itu pun memberitahu kepada Penn agar supaya Ken bisa-bisa bermusawarah lagi dengan dirinya Dan kali ini Ken juga akan berusaha meminta pertolongan kepada Arga Dana agar supaya bisa menjelaskan semuanya tentang kinerja dari PT Arga Group tersebut Dan di adegan lain juga dimana kali ini Atar pun yang sudah berubah Dimana kali ini hati Atar pun sudah berasa tenang ketika ia bisa melaksanakan sholat berjamaah bersama Rian Namun tak disangka disini Atar pun sedikit kecewa ketika membahas sebuah tentang perjodohan antara dirinya bersama Madina Rian pun disini sempat saja ingin menanyakan hal tersebut Namun nyatanya Rian pun masih belum bisa mengungkapkan hal itu kepada Atar Karena memang Rian disini sangat begitu tidak enak apabila menanyakan hal tersebut kepada Atar Karena Rian juga disini belum bisa menanyakan siapakah wanita yang dicintai oleh Atar ini Karena Atar juga disini masih merahasiakan wanita tersebut di hadapan Rian Nah guys sebelum lanjut juga bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini alangkah baiknya Terlebih dahulu kalian bantu channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron ke sayangan kalian di channel ini Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar saya selalu serta doakan long story ke depannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating teratas Nah guys dimana kali ini Maudie dan Ken pun yang sangat begitu merasa bahagia Karena Ken pun selama ini tidak pernah menyianyiakan perasaan Maudie yang selama ini telah sayang kepada dirinya Namun di lain sisi juga disini ketika Ken baru saja datang ke perusahaan Arga Group Dan kali ini Arga Dana sudah menunggu kedatangan Ken di ruangan Ken tersebut Yang pada akhirnya Ken pun menghampiri Arga Dana dan membicarakan sesuatu yang penting Mungkin kali ini Ken pun akan mengungkapkan kepada Arga Dana bahwasannya Dan kali ini Arga Dana juga sudah menegak kalau selama ini Ken akan membicarakan hal itu kepada dirinya Karena memang Arga Dana jiwa disini menyarankan kepada Ken agar supaya Ken pun bertahan di PT Arga Group tersebut Dan di lain sisi juga disini Ken pun berusaha mencoba untuk memberitahu Arga Dana Tentang komplainan selama ini PT Arga Group dan Ken juga berusaha mencari tahu tentang keberadaan Dimana kali ini komplainan tersebut karena memang supplier lama sudah merasa kecewa Dengan PT Arga Group yang sudah tidak seimbang lagi Nyatanya kali ini Arga Dana juga berusaha menghubungi si Arman Dan berusaha juga untuk mendatangi Arga Dana di ruangan Ken Yang pada akhirnya kali ini Arman dan Emily pun datang di ruangan Ken Disini juga Arga Dana menanyakan tentang supplier lama telah mengkomplain Tentang kinerja di PT Arga Group tersebut Namun nyatanya disini Arman pun berusaha mencoba menjelaskan kepada Arga Dana Bahwasannya supplier yang baru lebih bermutu daripada supplier yang lama Sehingga membuat Arga Dana pun disini sangat semakin simpati terhadap perlakuan Arman Disini langsung saja si bodohnya Emily ini Dengan sigap dia pun menyalahkan Ken terus Karena selama ini Emily pun yang sudah kesal dengan perlakuan Ken Selama ini yang sudah memfitnah si Arman ini Emily yang sangat begitu bodoh dia pun selalu membela Tentang kebenarannya ataupun kebohongannya si Arman selama ini di hadapan Arga Dana Karena Emily juga berpikir kalau selama ini Ken pun akan mendapat perhatian dari Arga Dana Sehingga disini Ken pun berusaha mencoba untuk menghasut Arman Agar supaya Arman pun dimarahi Arga Dana Namun nyatanya disini Ken pun hanya bisa berdiam diri Karena dia pun selalu bersabar ketika Emily mengoceh-ngoceh kepada dirinya Karena Ken pun tidak mau nantinya terjadi keributan di antara Emily bersama dirinya Dan Arga Dana juga disini sudah terhasut Rayuan licik dari si Arman bodoh ini Karena memang si tanggurak Arman ini memang sangat bisa membicarakan hal tersebut kepada Arga Dana Di lain sisi juga disini si Haris yang memang kali ini Haris pun sudah mendapatkan jatah uang yang sangat begitu banyak dari si Arman ini Karena memang hasil korupsi Arman pun disini sangat memuaskan sekali Yang pada akhirnya disini Haris pun mencoba untuk mendapatkan hatinya si tanggurak Anita Karena tanggurak Anita disini hanya bisa memanfaatkan Haris Karena selama ini juga Anita tidak pernah mencintai Haris Anita juga disini hanya bisa memanfaatkan ketika ia ingin membutuhkan sesuatu kepada Haris Disini Haris pun membuahkan sebuah mobil yang sangat begitu mewah Dan ia pun memberikan sebuah mobil tersebut kepada si Anita Yang pada akhirnya disini Anita pun berusaha mencoba untuk menjajal mobil tersebut Dan akhirnya si Haris pun ditinggalkan Karena memang disini Anita pun akan sangat luasa apabila dia harus berdekatan dengan Faisal Membawakan sebuah mobil elitnya itu Di adegan lain juga dimana kali ini Bunda Syafira pun yang telah datang ke perusahaan Ataupun miliknya si Maudi ini Karena memang kali ini Bunda Syafira pun memang sengaja mampir ke tempatnya Maudi Dan disini juga Bunda Syafira mengukapkan kepada Maudi bahwasannya ada kejanggalan tentang Arman selama ini Bunda Syafira pun tidak mau menceritakan hal tersebut kepada Emily Karena takut terjadi kesalahpahaman diantara Bunda Syafira bersama Emily Mereka pun disini masih merahasiakan siapakah sosok Arman sebenarnya Di lain sisi juga dimana kali ini Arman pun sudah merencanakan sesuatu Dan ia pun membicarakan hal tersebut kepada si Sandi ini Si Sandi ini karena memang mendapatkan sebuah jatah uang Dia pun mau menuruti semua kemauan dari si Arman ini Dan disitu juga Arman pun berusaha mencoba menghubungi si Ken Agar supaya Ken pun datang ke ruangan si Arman ini Dan memang dengan sengaja nanti ini Arman pun sengaja membuang sampah Yang ada di kotak sampah tersebut di kantornya itu Sehingga disini datanglah Ken dan berusaha mencoba untuk membantu si Arman Dan kejadian tersebut pun direkam oleh si Sandi ini Karena memang Sandi menuruti semua kemauan dari si Arman Karena mungkin juga disini Sandi telah mendapatkan sebuah uang Yang pada akhirnya dia pun mau mengikuti semua perintah dari si Arman ini ya guys Disini Ken pun merasa sangat tidak merasa curiga sekali Tentang perlakuan Arman selama ini kepada dirinya Ken pun hanya bisa bersabar untuk kali ini Karena memang Ken pun belum juga bisa membongkar siapakah sosok Arman sebenarnya Dan kali ini juga Ken pun akan mengetahui siapakah sosok Arman sebenarnya Tentunya membuat Emily pun akan sangat semakin menyesal Apabila mengetahui semuanya Dan disitu juga si Sandi ini memang sengaja mengirimkan rekaman ketika Ken memunguti sampah milik si Arman tersebut Dan mengirimkannya kepada Wilantara Sehingga membuat Wilantara pun disini semakin kesal dengan perlakuan si Arman ini Dan tentunya Wilantara pun menghubungi si Sandi ini Yang pada akhirnya disini si Wilantara pun mengucapkan terima kasih ketika ia mengetahui tentang sebuah video tersebut Dan Wilantara juga berusaha ingin mengambil alih Ken dari perusahaan Arga Group tersebut Untuk bekerja di Wilantara Persada ini Sehingga membuat Wilantara pun disini sangat tidak terima apabila anaknya diperlakukan seperti itu oleh si Arman ini Agar supaya Modi pun tidak usah membongkar semua kedok Arman di hadapan Arga Dana Karena nantinya takutnya terjadi masalah yang sangat begitu kurang baik Dan Ken pun masih merencanakan nantinya akan membongkar sebuah rahasia yang dimiliki oleh Arman ini Namun apakah mungkin kali ini Modi dan Ken pun begitu juga dengan Bunda Shapira akan bersatu Dan membongkar dan menjebak Arman ketika mengetahui kebusukannya Yang pada akhirnya Ken pun disini akan melaporkan kejadian tersebut kepada Arga Dana Dan semoga aja kali ini Ken dan Arga Dana pun bisa bersatu Dan Arga Dana juga mengetahui siapakah sosok Arman sebenarnya Namun bagaimanakah kelanjutan ceritanya dan kita tunggu saja Kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh